Sementara itu, Pompi Arso sejumlah petani yang berada di sepanjang aliran kali rasmi ke Bupaten Bekasi, Jawa Barat resah dengan kondisi air yang mengairi sawah mereka. Selain berwarna hitam pekat dan berbau tidak sedap, air yang diandalkan para petani untuk mengairi sawah ini kini mengeluarkan buih dan berbusa hingga membuat tanaman padi menjadi rusak. Kondisi air di aliran kali rasmi yang berada di bendungan pintu air Kampung Bule Pelaukan Desa Karang Setia Kejamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini selain berwarna hitam pekat dan bau tak sedap, juga mengeluarkan busa serta dipenuhi eceng godok. Menurut para petani yang menggarap sawah di sekitar aliran kali, kondisi seperti ini sudah terjadi selama hampir tiga tahun terakhir dan sangat merugikan para petani. Pasalnya, sejak air berubah warna dan berbuih, tanaman padi yang mereka tanam menjadi rusak dan pendapatan panen pun menurun. Pada kondisi air normal, para petani bisa menghasilkan tujuh ton padi dalam satu hektare, namun dengan kondisi air tercumar seperti ini, petani hanya mampu menghasilkan enam ton saja. Padahal terdapat sekitar 400 hektare sawah petani yang mengandalkan air kali rasmi tersebut. Kalau air dibuka, busanya gede, sampai dua meter dia punya tinggi di sini. Soalnya ke sononya pentok, sama aceng gondok tuh, jadi busa orang ke sana jalannya. Tingginya bisa sampai dua meter? Sampai dua meter bisa. Agar kalau dibuka ini emang, pasti dia berbusa terus. Pak, selain berbusa, apa lagi Pak? Keluhannya, banyaknya menggatel, bau. Saat ini petani yang berada di sepanjang bantaran kali rasmi berharap, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa memperhatikan pencumaran air kali agar hasil dan kualitas panen para petani kembali meningkat, serta tidak ada lagi warga yang merasakan gatal-gatal saat memanfaatkan air aliran kali rasmi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainews melaporkan.